Sekarang serius anda fahami akhirat ini. Perjalanan anda sebab semua anda ini yang berbicara akan mati. Anda akan mati, anda akan mati, mati, mati semuanya. Semoga panjang umur semuanya. Jangan buru-buru mati. Pengen lihat cucu. Pengen lihat cucu bu? Betul. Nggak lihat cicit sampai cucu mati mau? Minta tambah lagi sampai cicit pengen lihat. Semua akan mati lihat. Saya akan mati. Berharap semoga panjang umur. Sebab sebaik-baik seorang hamba itu yang umurnya panjang, amalnya baik. Setelah panjang umur pun tetap akan mati. Ingat. Anda bangun keyakinan di sini. Kita akan mati coba. Kalau sudah meninggal dunia, biarpun katanya membangun rumah megah tadi, enggak bisa. Seandainya dia perpesan, nak, istriku tercinta, sayang sama abang, tidak. Sayang abang. Anakku cinta sama abah, tidak. Cinta abah. Tolong nak ya, nanti kalau abah mati, biar di kasur ini saja, jangan dibawa ke kubur nak. Nggak ada yang mau dengar. Dalam waktu cepat, harus segera dibawa ke tempat itu. Kalau kita pergi sekarang pun serem di tempat itu. Mau tidak mau, coba bayangkan. Rumah megah yang Anda bangun, Anda akan tinggalkan. Mobil mewah yang Anda beli, mudah Anda akan tinggalkan. Lihat. Itulah keadaan kita. Kalau kita sudah mati seperti itu, yang biasanya bisa teriak, tidak bisa lagi berteriak. Yang biasanya petentang-petenteng, adikang-adikung, adikuno. Sekunang-wenangan, tidak bisa lagi semuanya. Geluntung di ruang tengah itu. Mau mandi, tidak bisa mandi. Harus dimandikan oleh orang lain. Pakai baju pun, tidak bisa mengenakan baju sendiri. Tidak bisa pakai jaket atau jas, tidak bisa. Pakai kain segi empat, kain kafan. Semuanya, Anda akan merasakan itu semuanya. Saya akan merasakan. Kemudian setelah itu, tidak bisa disolatin kita. Setelah itu, akan dihantarkan ke kubur sana. Anda pikir, Anda mesti mengalami ini nanti. Semakin kuat, keyakinan Anda akan kehidupan itu nanti, menjadikan hidup Anda benar. Coba Anda berjalan dulu, Anda ayat sekarang. Seperti hal yang begini loh. Saya akan mengajak, kalau Anda ingin pergi ke pulau sana, kalau tidak saya kasih tahu tentang keadaan pulau, disuruh siap-siap Anda ini malas. Di pulau itu tidak ada apa-apa. Ayo siap-siap di sana. Ayo barangnya di bawah. Saya akan ajak Anda pergi ke akhirat dulu saat ini. Ayo bersama-sama. Masuk liang lahat. Yang katanya, manusia dimuliakan di dunia, katailah harus ditanam itu. Pipi yang katanya disombongkan itu, wajah disombongkan, ditempelkan ke bumi. Mau sombong kita setelah itu? Setelah tiga hari meletus itu perut. Yang katanya gandeng, gak dalam busuk, bau busuk. Dan bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Jangan sombong. Sombong dengan kekayaan, kita tinggal. Sombong dengan tahta, lihat. Baru diangkat di lantai, jadi apa itu? Eh, pulang mati dia. Mati, di bago kubur coba. Ditanam, ditaburkan, ditumpahkan tanah di atasnya. Di atas kepalanya. Anda harus yakin ini, bahasa itu ada. Di alam baru. Kemudian setelah ditanam di kubur, kita mendengar suara langkah, kaki berjalan yang semakin, semakin jauh, semakin jauh. Padahal dia siapa? Orang yang katanya sangat mencintai kita. Dia gak bisa bertahan, jadi beberapa menit di atas kubur kita. Lalu dia pergi. Kemudian di saat itu, lihat. Ada pertanyaan. Kalau ini pertanyaan di dunia ini. Ini 77 pertanyaan urusan di dunia. Sekarang saya akan bicara tentang pertanyaan nanti di alam barzah. Nanti lihat. Ini ada plus. Sementara ini pamerkan 77 pertanyaan. Saya tambahin sekarang. Anda lihat. Anda rasakan. Jangan mikir kematian orang lain. Anda gak serius nanti. Jangan mikir kematian orang lain. Masuk liang lahat. Di kubur. Itu hanya untuk menyimpan jasad kita. Alam kita berubah. Bukan di situ. Kita masuk alam barzah. Ketairilah nama sik apa. Ada pertanyaan kubur. Tapi ingat. Sebelum pertanyaan kubur. Sebelum ditanya oleh malaikat. Mokarnakir. Sudah ada mukaddimah-mukaddimah. Suasana keadaan di kubur tadi. Anda. Anda yang orang baik seperti ini. Lihat. Di saat berada di alam kubur. Anda tidak merasa ketakutan. Tidak merasa gentar di alam barzah. Karena. Tiba-tiba ada yang datang kepada anda. Lalu anda bertanya. Karena menjelma dalam bentuk yang sangat indah. Yang sangat bagus. Lalu anda bertanya. Siapa engkau? Maka. Sesuatu yang anda lihat bagus tersebut berkata. Aku adalah solat yang pernah kau lakukan dulu. Lalu datang lagi. Siapa engkau? Aku adalah lemah. Lembutmu kepada istrimu dulu. Atau ik aku adalah pengabdianmu kepada suamimu. Kalau mayatnya perempuan. Ada datang suara lagi. Apa itu? Aku adalah bantuanmu kepada fakir miskin. Aku adalah puasamu. Dan terus karena anda orang baik. Maka. Sebelum malaikat mongkar. Nakir datang. Anda ditemani oleh amal-amal baik anda. Sehingga. Di saat anda berada di alam berzah. Anda tidak merasa takut dan gentar. Sehingga. Di saat malaikat mongkar. Dan nakir datang kepada anda bertanya. Anda tidak pernah takut. Karena apa? Anda tahu. Dia adalah seperti anda. Sama-sama makhluk Allah. Yang dia ditugasi untuk bertanya. Dan di saat anda bertanya. Tanya begitu mudahnya anda menjawab. Anda begitu mudah menjawab. Menerobok Allah Rabbi. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian mereka pemerintah. Menyerahkan anda kepada malaikat. Agar diberi kenikmatan surga. Sampai nanti dibangkitkan di badang mahsyar. Belum lagi dilanjutkan kisah di badang mahsyar. Karena anda orang baik. Maka di badang mahsyar pun anda tidak pernah merasakan kesusahan. Seperti yang selama ini anda dengar. Kisah keadaan badang mahsyar. Bahkan karena anda orang baik. Bicara amal-amal baik dan seterusnya. Maka ternyata anda melewati badang mahsyar. Adalah dengan cepat. Hingga menyeberang syiratul mustaqim. Lalu anda masuk surga Allah. Akan tetapi di sana ada satu om. Dikubur yang lainnya. Wahai hamba Allah. Dikubur yang satunya lagi. Mulai dari dimandikan. Disolati. Diantarkan ke kubur. Ternyata sebelum malaikat pokar. Akhir datang. Ada sesuatu yang sangat menyeramkan. Yang datang kepadanya. Dan itu menakutkan sekali. Dia ketakutan. Lalu orang itu bertanya kepada suara-suara-suara. Apa ini kau siapa? Suara itu menjawab adalah. Aku adalah zakat yang tidak pernah kau bayar dulu. Aku adalah solat yang pernah kau tinggalkan dulu. Menyeramkan. Aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Aku adalah kodilab kodolimanmu kepada istrimu dulu. Aku adalah pengkhianatanmu kepada suamimu dulu. Aku adalah dosa-dosa datang menakutkan. Anda bayangkan. Itu kedua pandi alam barzah nanti. Hingga datang. Hingga datanglah malaikat pokar nakir. Dan di saat ditanya oleh malaikat pokar nakir. Dikatakan bahwa suaranya lebih lantang dari halilintar. Anda dalam kesunyian malam. Kalau mendengar suara semacam itu. Kalau mendengar suara. Anda akan ketakutan. Bagaimana jika Anda mendengar suara apa? Suara kayak halilintar. Ini pernah kami sampaikan di tempat yang beri. Cuma kami akan lebih khusus. Kami sambilkan dengan pertanyaan ini. Nah. Di saat seperti itu. Lihat orang ketakutan. Tersiksa. Nah ini kenapa perbedaan orang ini? Ketakutan. Sampai nanti gak bisa menjawab. Lalu oleh malaikat diserahkan. Wahai malaikat. Ini orang gak benar. Kasih siksa. Diambilkan daripada siksaan neraka. Hingga sampai dibangkitkan di badang mahsyar. Tersiksa ketakutan. Tersiksa ketakutan. Dan seterusnya. Baik. Ini keadaan. Lalu. Kalau orang sudah mengerti seperti itu. Ternyata yang menjadikan kita tentram damai adalah solat. Puasa. Zakat. Dan amal-amal yang lainnya. Amal-amal yang lainnya. Di saat kita meyakini itu semuanya. Karena bekalnya hanya itu. Yang kita bawa bekalnya itu. Maka kalau orang faham. Makanya kata Nabi. Orang cerdas itu orang yang selalu mengingat kayak begini ini. Karena dia menyadari. Maka dia pasti akan berbekal di saat di dunia. Dia tidak akan malas lagi melakukan solat. Ingat hati-hati yang pernah meninggalkan solat. Solat akan datang dengan solat yang kita tinggalkan akan datang. Menjadi sebab kita diseksa. Puasa. Zolim pada istri. Zolim pada suami. Dengan bermacam-macam model zolim. Ada istri memperbudak suami dengan alasan cinta dan sebagainya. Memperbudak. Tidak begitu. Suami. Menyiksa istrinya. Padahal dia senang haji misalnya. Waduh. Awas hati-hati kecongkaan dalam beragama. Kelihatannya dekat kepada Allah. Akan tapi dia. Tidak baik dengan sesama. Tidak baik dengan saudara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton